Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua aktivis HAM yakni Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Keduanya dituding mencemarkan nama baik terkait bisnis tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut Luhut, langkah hukum ditempuh setelah Haris Ashar dan Fathia disebut tidak meminta maaf setelah dua kali somasi yang dilayangkan. Sudah dua kali dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta dua kali untuk minta maaf, tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalan hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Kuasa Hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang, merinci laporan Menko Luhut pada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Ashar. Dan koordinator kontras Fathia Maulidiyanti dengan pidana serta gugatan perdata hingga 100 miliar rupiah. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Ashar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. Sementara Julius Ibrani, kuasa hukum terlapor Fathia Maulidiyanti menyebut, sejak awal Menko Marfes Luhut tidak berniat mengoreksi kajian data percakapan Haris Ashar dan Fathia. Julius menyebut, pelapor langsung mengkriminalisasi Haris Ashar dan Fathia. Dari awal, bahwa forum somasi ini memang bernuansa personal, itu sudah kami duga kuat dari awal, yang pertama. Yang kedua adalah, tujuannya bukan mengoreksi kajian, tapi memang langsung diarahkan untuk mengkriminalisasi Haris Ashar dan juga Fathia. Kasus ini berawal dari percakapan Haris Ashar dan Fathia Maulidiyanti di kanal Youtube Haris Ashar yang menyeret nama Menko Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang di Blok Wabu Intanjaya, Papua. Kedua terlapor menolak meminta maaf atas somasi yang dilayangkan dan mendesak Menko Luhut beradu data di hadapan publik.